Kembali hadir ke hadapan Anda dan kita segera meluncur ke informasi berikutnya di mana Menteri Agama Yakut Kholil Kolmas menerbitkan surat edaran terkait penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musola. Dalam surat edaran ini, pengeras suara luar dihimbau digunakan dalam jangka waktu paling lama 10 menit sebelum azan. Menteri Agama Yakut Kholil Kolmas menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musola. Surat edaran yang diterbitkan 18 Februari ini diantaranya mengatur waktu penggunaan pengeras suara luar Masjid dan Musola. Yakut Kholil Kolmas dalam peterangan tertulis yang diterima Jawapos TV menjelaskan surat edaran ini diterbitkan sebagai upaya ketentraman dan ketertiban juga keharmonisan di masyarakat. Menurut Yakut, penggunaan pengeras suara di Masjid dan Musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media CR Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam dari segi agama, keyakinan, dan latar belakang. Kondisi ini membuat perlu adanya upaya untuk menjaga keharmonisan sosial dan persaudaraan. Dalam surat edaran ini, volume pengeras suara luar Masjid dibatasi maksimal 100 desibel. Selain itu, pengeras suara luar juga diimbau digunakan dalam jangka waktu paling lama 10 menit sebelum azan subuh dan sholat jumat. Sedangkan untuk sholat fardu, selain subuh, pengeras suara digunakan dalam jangka waktu 5 menit sebelum azan. Surat edaran menak juga mengatur penggunaan pengeras suara Masjid dan Musola saat perayaan hari besar. Untuk malam takbir, pengeras suara luar Masjid diminta hanya digunakan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, masyarakat bisa menggunakan pengeras suara dalam Masjid atau Musola. Sedangkan untuk takbir Idul Adha di hari Tasrik 11 Julhijjah dilakukan usai sholat wajib dengan pengeras suara dalam Masjid. Pengeras suara baru boleh digunakan saat pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pengeras suara luar juga diizinkan digunakan saat jumlah peserta peringatan hari besar Islam atau pengajian tidak tertampung di dalam masjid atau musola. Dan pemirsa terkait dengan regulasi pengeras suara masjid. Kali ini kami sudah terhubung dengan Dr. Haji Adib MAG selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dan juga Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Dan kita sahabat terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Adib. Selamat siang Mbak Amanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Adib ini bisa tolong dijelaskan terkait dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Ini khususnya tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Saya sampaikan bahwa Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Itu dikeluarkan dalam rangka untuk penjembatani dua hal. Yang pertama bahwa penggunaan pengeras suara di masjid dan musola merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu syiar di ajaran Islam, sebagai syiar di tengah masyarakat. Jadi itu merupakan kebutuhan. Tetapi di sisi lain kita juga perlu menjaga keharmonisan, ketentraman, serta kenyamanan di tengah masyarakat sehubungan dengan masyarakat kita, sangat heterogen, di kalangan Islam pun sangat heterogen dalam kondisi masyarakat yang juga berbagai latar belakang. Maka pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola ini sangat dibutuhkan untuk umat Islam. Jadi tujuannya untuk menjaga syiar di satu sisi dan keharmonisan, serta kenyamanan, serta ketentraman di tengah masyarakat di sisi yang baik. Seperti itu, Mbak Amanda. Baik Pak Adip, apakah sebenarnya ada keluhan terkait dengan adanya suara dari masjid dan musola? Terkait dengan apa yang tadi Anda sampaikan, karena memang background utama dengan adanya regulasi ini adalah untuk menegakkan toleransi antar sesama begitu ya Pak ya. Namun apakah memang sejauh ini ada keluhan adanya suara azar ini Pak? Kalau keluhan secara khusus memang kita melihat dengan masyarakat itu sangat beragam gitu ya, sangat beragam. Tadi dengan kondisi keragaman inilah maka penting masyarakat itu memiliki semacam rambu-rambu gitu Pak Amanda. Jadi, kita juga bisa melihat ada beberapa kasus ya, tetapi itu memang tidak bisa dijadikan generalisasi ya. Dan bahwa aturan ini penting untuk kita keluarkan dalam rangka untuk dijadikan sebagai rambu-rambu di tengah masyarakat, tentang bagaimana penggunaan pengeras suara di masjid dan musola seunggungan memang ada juga beberapa masjid musola yang dalam tanda petik kebablasan dalam menggunakan pengeras suara ini. Misalnya, satu jam sebelum masuk waktu sholat sudah diperdengarkan, sementara masyarakatnya sangat heterogen begitu ya, sehingga tidak semuanya kemudian masyarakat belum tentu bisa menerima begitu ya, karena aktivitasnya yang beragam dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Amanda. Baik, apakah pada repitan ini lantas juga sudah melibatkan organisasi keagamaan Pak, serta Dewan Masjid yang ada di Indonesia? Sejauh ini komunikasinya terlihat Pak? Ya, jadi surat edaran ini dikeluarkan tidak serta-merta. Kementerian Agama sudah mengajak diskusi Dewan Masjid Indonesia beberapa kali, dan ini sudah merupakan sepakatan ya, bahwa memang perlu ada aturan yang bisa menjadi rambu-rambu di tengah masyarakat. Dengan MUI, dengan DMI sudah dibicarakan secara detail, dan kemudian barulah Kementerian Agama mengeluarkan edaran. Dan edaran ini bukan hal yang baru, Pak Amanda. Sejak tahun 78 itu juga sudah ada pengaturan terkait dengan pengeras suara ini. Jadi, tahun 78 itu sudah dikeluarkan instruksi Direkturat Jenderal di Kementerian Agama terkait dengan ini. Hanya mungkin perlu diupdate, perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan terkini ya. Itu, Pak Amanda. Baik, dan sejauh ini kesiapan dari khususnya Dewan Masjid di Indonesia, dan juga untuk nanti pengaplikasiannya sendiri, bagaimana Pak setelah dikeluarkannya surat edaran? Memang surat edaran ini kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat, terutama para pengurus pasci dan musola sebagai rambu-rambu, dan diharapkan kepada seluruh aparatur Kementerian Agama secara berjinjang, dari mulai tingkat pusat, tingkat provinsi, kangwil Kementerian Agama, Kabupaten Kota, Kecamatan, untuk bisa mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat, terkait dengan pentingnya kita, apa namanya, menyesuaikan ya, pengatur ini di tengah masyarakat. Jadi, penting untuk disosialisasikan di tengah masyarakat, bahwa kita harus tetap menjaga keharmonisan di tengah masyarakat, syihar tetap berjalan, gitu ya, tetapi juga keharmonisan di tengah masyarakat, Kepenteraman juga bisa terjadi dengan baik, sehingga kohesifitas sosial bisa terjaga, dengan menjaga dua kebutuhan tadi. Oke, dan ketika surat edaran ini keluar, berarti kan memang sampai dengan saat ini, seperti yang tadi Anda sampaikan, bahwa saat ini sedang dalam proses sosialisasi ya, Pak ya. Lantas, sosialisasi ini sendiri akan berlangsung berapa lama, dan diharapkan efektif berjalan kapan ini, Pak? Ya, kita harapkan setelah dikeluarkannya edaran ini, kemudian juga pemerintah daerah, saya kira juga, apa namanya, kita tembuskan, gitu, tentang adanya edaran ini kepada masyarakat, sehingga, ya, diharapkan seluruh komponen, betul-betul memahami, ya, tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami tentang makna, filosofisnya, ya, tujuan utamanya apa, kan, gitu ya, sehingga tidak terjadi salah paham di tengah masyarakat, bahwa adanya edaran ini, tujuannya adalah untuk mengedukasi kita semua, tentang pentingnya, tadi, menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, kehal nolisan, begitu. Sehingga kemudian, syiar yang, apa namanya, syiar yang disampaikan melalui masjid dan musola itu, tidak berbenturan dengan, apa namanya, dengan keinginan masyarakat, secara luas tentunya, ya, yang heterogen di negeri kita ini. Seperti itu, Pak Amanda. Baik, Pak Adip, kita akan tahan terlebih dahulu, dilanjutkan di segmen selanjutnya, karena nanti di segmen berikutnya, pemirsa kita akan lebih dalam, mengetahui lebih lanjut, seperti apa penerapan daripada surat edaran ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Dubai Miracle Garden dibangun pada 2013 lalu, di sepetak tanah tandus di tengah padang pasir kosong. Kini, bunga berwarna-warni menghiasi tiap sudut taman cantik tersebut. Arab Saudi dan Thailand akhirnya menemui titik terang. Pemulihan hubungan diplomatik secara penuh ini ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Thailand, Prayu Chan Ocha, ke ibu kota Arab Saudi riak pada 25 Januari yang lalu. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multisosial media platform streaming. Kualitas High Definition Camera, piknik broadcast profesional. Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Alam memang selalu menyimpan keunikan yang tidak akan pernah ada habisnya untuk terus dijelajahi. Salah satunya adalah Gurun Namib yang merupakan Gurun Pasir yang bersentuhan langsung dengan samudera dan merupakan bagian dari Taman Nasional Namib Naukluf. Gurun Namib ini memiliki luas wilayah 50.000 km persegi yang membentang 1.600 km di sepanjang pesisir samudera Atlantik Namibia. Kembali lagi di Instagram Jopos TV. Kali ini kita akan kembali nih jalan-jalan dengan keluarga Andri Taulani yang masih di Jogja. Ini lambang kesultanannya nih. Jadi kalau Sultan Bintaro harus bikin lambang sendiri khusus. B taruhnya itu. Ini adalah meja kerjanya Sultan Sri Sultan Amung Kupo nomor 9. Terima kasih sudah menonton. Bersama kami bersama kami dalam program Update Siang dan kami masih akan melanjutkan kembali terkait dengan surat edaran mengenai regulasi pengeras suara di masjid. Dan kita masih terhubung bersama dengan Dr. Haji Adib MAG selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dari Kementerian Agama RI. Halo Pak Adib. Halo ya, Pak Amanda. Masih bisa nyambung. Pak Adib ini kita akan lebih dalam lagi membahas terkait dengan surat edaran tersebut ya Pak. Ini kan berarti sifatnya pengaturan yang artinya tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Apakah benar seperti itu Pak? Ya, jadi ini kan sifatnya edukasi, kimbawan dan juga diharapkan untuk bisa diterapkan di tengah masyarakat untuk membangun kondisi kita setadi, Pak Amanda. Karena tidak hanya di kita, di negara-negara muslim lain seperti di Arab Saudi, di Mesir, dan juga di Turki itu juga ada peraturan tentang ini supaya tadi niat untuk kita mensyarkan agama misalnya tidak menjadi kontraproduktif begitu. sering kita jumpai misalnya di masjid, musholak, begitu ya. Di luar kegiatan azan dan kegiatan rutin itu tanda-tanda juga dinyalakan sepikir luar yang sebenarnya tidak begitu relevan. Misalnya kegiatan pengajian yang jamaatnya hanya sedikit, hanya di dalam. Lalu kemudian, ya bisa tidak semuanya masyarakat itu kan dalam satu aktivitas. Mungkin ada yang, mungkin zaman sekarang ada yang sedang PJJ, ya. Pembelajaran jarak jauh, mungkin jadi guru di situ. Sehingga kemudian, nah ini akhirnya kan menjadi kontraproduktif begitu ya. Yang tujuan awalnya adalah syiar. Tetapi kemudian membuat ada tidak nyamanan di tengah masyarakat. Jadi, sebenarnya secara doktrin, ajaran agama pun ya tidak baik begitu ya. Seperti contoh misalnya, di dalam kitab Buhyatul Mustarsidin yang biasa dibaca di pesatren. Itu ya, Syekh Abdurrahman Ba'alawi itu menyampaikan juga bahwa ketika kita membaca Quran keras-keras di sebelah orang yang sebenarnya iaktikab, lalu orang yang iaktikab di sebelah kita itu merasa terganggu kekhusuannya. Itu dikatakan makruh itu. Kita baca Quran keras-keras itu. Nah, jadi ini sangat telepon saya kira pengaturan ini untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat lagi. Seperti itu Mbak Amanda. Baik, untuk mengkonfirmasi kembali Pak Adi, pelantas untuk penerapannya sendiri, seperti apa aturannya? Katakanlah, pada saat sholat duhur, apakah hanya satu jam sebelumnya? Atau bagaimana Pak penerapannya? Ya, jadi kan di dalam edaran itu dijelaskan bahwa maksimal menyalakan misalnya uji-pujian sebelum azan untuk waktu subuh itu maksimal 10 menit. maksimal 10 menit. Kemudian untuk waktu-waktu sholat yang lainnya maksimal 5 menit. Sehingga kemudian masyarakat tetap mendapatkan apa istilahnya, mendapatkan pengingat untuk masuknya waktu sholat. Tetapi tidak terlalu lama. Dengan tentu diatur sedemikian rupa volume suaranya yang tadi dibatasi 100 desibel gitu ya. Lalu kemudian juga diharapkan agar pelafalan bacaannya juga sesuai begitu ya. syukur kalau disertakan dengan suara yang bagus, merdus, sehingga kemudian bisa betul-betul menjadi syiar gitu. Mbak Amanda seperti itu. Berarti dari surat edaran ini baik. Mau nggak dilanjutkan Pak? Ya, jadi itu tadi. Maksimal 10 menit untuk waktu subuh dan Jumat untuk waktu-waktu yang lainnya maksimal 5 menit. Ada sedikit perbedaan dengan instruksi yang telah dikeluarkan sejak tahun 78 itu memang 15 menit untuk waktu subuh ya. Sekarang 10 menit. Karena memang dulu masih jauh-jauh jaraknya masjid Musola itu. Sekarang masjid Musola sudah sangat dekat jaraknya dengan rumah kita. Oke, baik. Itu memperhatikan dari lokasi juga ya Pak ya. Itu antara lain misalnya. Mengapa misalnya dulu kok 15 menit, sekarang kok jadi 10 menit. Sekarang beda lah demografinya. Mungkin dulu masih jaraknya jauh-jauh, bukan begitu ya. Apalagi sekarang untuk pengingat itu, saya kira cukup kalau sebagai pengingat itu kita punya alarm gitu kan ya. Setiap orang bisa menggunakannya seperti itu. Baik, lantas untuk surat edaran ini apakah juga berpengaruh pada saat hari-hari besar? Contohnya seperti Idul Fitri, Idul Adha. Apakah itu juga nanti akan terpengaruh Pak atau tidak? Ya, itu kan diatur juga tentang pelaksanaan hari besar itu di surat edaran itu. Itu juga penting kita sampaikan. Ya, ketika misalnya di bulan kuasa, kemudian di terutama takbiran ya. Takbiran itu diperkenankan, maksudnya menggunakan suara luar ya. Stiker luar untuk takbiran. Pada malam takbiran itu kita batasi maksimal sampai jam 10 malam atau pukul 22 waktu setempat. Selebihnya kalau mahasiswa mau takbir ya, bisa menggunakan suara dalam dari masjid atau muskola tersebut. Itu saya kira sudah sangat pas begitu ya. Syiar tetap terbangun, tetapi juga tadi kita menghargai orang yang perlu istirahat setelah jam 10 itu. Dan seterusnya. Begitu Pak Amanda, kira-kira. Lantas jika pada saat penerapannya, begitu ya Pak ya, ada yang melanggar atau tidak sesuai dengan surat edaran tersebut. Lantas penindakannya sendiri akan seperti apa Pak Adip? Ya ini, nampak surat edaran itu kan sifatnya edukatif, Pak Amanda. Ya, kita saling mengingatkan saja sifatnya edukatif. Menghimbau, merancurkan bahwa itu tidak baik dan begitu ya, sebaiknya sesuai seperti edaran ini. Seperti itu, Pak Amanda. Oke, berarti tidak benar-benar firm begitu ya Pak ya untuk surat edaran ini ya Pak? Ya, kita kan mengedukasi, Pak Amanda. Mengedukasi, menghimbau, agar masyarakat bisa mentaati dengan kesadaran. Kira-kira begitu. Oke. Dengan mentaati dengan kesadaran. Jadi, penting saya kira ini sifatnya himbauan, anjuran. Tetapi bagaimana anjuran dan himbauan itu betul-betul bisa diterapkan di masyarakat. Maka di dalam edaran itu kita juga memberitahkan kepada aparatur Kementerian Agama untuk betul-betul mensosialisasikannya kepada masyarakat. Ya, kepada takmir mesjid. Tentu mensosialisasikan ini tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi juga memahami. Ruh, ya, semangat dibalik dari edaran itu. Supaya, tadi, syiar itu dimaknai lebih, apa namanya, lebih, lebih dalam ya. Karena kan gini, kalau kita bicara syiar sekarang itu tidak satu-satunya menggunakan media pelaruh suara di masjid dan musolah itu. Syiar itu bisa menggunakan televisi, kan begitu ya. Menggunakan radio, media sosial. Banyak sekali, apa namanya, perangkat yang bisa kita gunakan sebagai syiar agama. Ya, tentu tidak hanya Islam ya, semua agama. Syiar agama itu banyak perangkatnya. Justru bagaimana kita menyuarakan syiar itu masuk ke dalam hati dari sasaran yang dipelah syiari yang kita dakwahi. Baik, terakhir dari saya Pak Adib, lantas bagaimana, ini kan juga dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat dan untuk penerapannya sendiri. Lantas bagaimana jika masyarakat sendiri yang nantinya akan melakukan teguran terhadap masjid, ataupun juga musolah yang tidak mengikuti surat edaran, ini bagaimana Pak? Ya itu tadi, kita saling mengingatkan. Kita saling, saling mengingatkan watawassobilhaf, watawassobilsober, ya tentu dengan cara yang baik. Setelah ada rambu-rambu seperti ini, kan kita bisa saling mengingatkan. Bisa saling mengingatkan dengan cara-cara yang baik, yang pas, begitu ya. Sehingga kita semua menyadari bahwa memang kita dalam kehidupan bermasyarakat itu penting adanya sebuah pedoman, sebuah rambu-rambu yang diharapkan bisa ditaati oleh semua komponen masyarakat kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Adib atas diskusi kali ini. Dan pemirsa demikian tadi ya sedikit perbincangan kami terkait dengan penerapan khususnya surat edaran untuk pengeras suara masjid yang diharapkan dapat dipahami juga bagi masyarakat luas. Dan kita akan melanjutkan...